PEMANDANGAN WILAYA BANTARAN SUNGA DESA GREGES TIMUR Tidak hanya sedap dipandang, seluruh jalan dan lorong di kampung ini juga tampak sejuk dan teduh karena dipenuhi tanaman peneduh dan bunga yang indah. Putri salah satunya, pemandangan yang indah membuat ia dan keluarganya menyempatkan singgah meski hanya untuk bersuafoto. Selanjutnya, terus dari jembatan tadi liatkan ada kayak kampung wan-wan gitu, terus kayak gitu. Jadi ya mampir itu. Kalian foto-foto gitu ya? Iya. Tapi sebelumnya memang nggak tahu tempat ini ya? Belum, baru tahu ini. Kesannya gimana sudah masuk kampungnya? Fokus, tempatnya juga PC, warganya ramah. Kampung warna-warni ini dihuni sekitar 55 kepala keluarga dan mulai dibenahi sekitar 2 bulan lalu. Kampung ini dikerjakan secara bertahap atas inisiatif warga yang dikoordinir oleh Ketua RW setempat. Meski sempat mengalami kesulitan lantaran rumah yang dicat di atas bantaran sungai, namun berkat kerja sama warga, pengerjaan pun dapat diselesaikan dengan baik. Tak hanya sebagai destinasi wisata alternatif, kampung warna-warni ini diharapkan juga bisa memberdayakan ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19, baik melalui UMKM dan ekonomi kreatifnya. Kampung warna-warni ini adalah salah satu efek kampung yang ingin men-support adanya kawasan wisata bahari Bantolau. Nah, disinilah Pak RW ini ingin mendukung pengembangan salah satu teknologi wisata yang ada di Ketama Tanah Semrowo. Beliau menciptakan kampung yang indah dengan adanya warna-warni, rumah yang dicat berwarna-warni, sehingga hal ini membawakan dampak yang positif dalam keindahan di lingkungan sekitar contoh laut. Yang kedua, harapannya adalah kampung ini bisa memberikan satu nuansa sedikit berbeda kepada para pengunjung yang hadir. Saat ini warga mulai melakukan budidaya tanaman hidroponik dan pembuatan bang sampah. Sementara perawatan lingkungan juga dilakukan secara swadaya oleh warga secara bergiliran. Rencananya kampung ini juga akan membangun dermaga kecil dan beberapa fasilitas lain untuk memudahkan pengunjung menikmati pemandangan mangrove di sekitar kampung. Juli Susanto, CUTV.